Berita baik dan buruk bagi KPM penerima bantuan sosial dari pemerintah yang melibuti bantuan PKH BPNT. Program Indonesia Pintar, tahap kedua, KJB Plus, gelombang kedua, BLT Kemiskinan Ekstrim, PLT Mitigasi Rp. 600.000, beras 10 kg, dan bansos terbaru lainnya. Mulai dari Senin sampai dengan akhir Juli 2024. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga senang tiaca selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin. Berjumpa lagi dengan Asyhara Media Group, channel yang akan selalu update tempat senang bantuan sosial dari pemerintah, dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dimana pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan berita buruk dan berita baik khusus untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Mulai besok hari Senin, tanggal 15 Juli, hingga akhir bulan Juli 2024. Ikuti videonya sampai selesai ya, jangan di-skip supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya. Baik, teman-teman selesai semuanya, langsung saja untuk bantuan sosial pertama adalah bantuan beras 10 kg. Baik, teman-teman selesai semuanya, untuk pencairan bantuan beras 10 kg di bulan Juli 2024. Adalah pencairan bantuan beras 10 kg bagi KPM-KPM yang belum cair untuk bantuan beras 10 kg alokasi bulan Juni 2024. Jadi bagi masyarakat, penerima bantuan beras 10 kg yang belum cair bantuan beras 10 kg alokasi bulan Juni 2024 siap-siap saja menerima surat undangan pencairan beras 10 kg sesuai dengan tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Namun berita buruknya, untuk penerima beras yang tidak mengambil bantuan beras sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka bantuannya akan dialihkan ke masyarakat lain yang membutuhkan. Sedangkan untuk bantuan beras, untuk alokasi bulan Juli 2024 sesuai dengan instruksi dari Presiden akan dicairkan di bulan Agustus. Kemudian pencairan selanjutnya di bulan Oktober dan pencairan terakhir di tahun 2024 di bulan Desember 2024. Hanya bedanya di pencairan bulan Juli hingga Desember adalah 5 kg per satu bulannya. Namun pencairannya langsung 2 bulannya sehingga tetap menerima 10 kg masing-masing KPM. Baik teman-teman salah semuanya, selanjutnya untuk informasi bantuan yang kedua adalah bantuan program Indonesia Pintar 2024. Baik teman-teman salah semuanya, untuk bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024. Saat ini telah memasuki tahap kedua atau gelombang kedua pencairan. Dimana pencairan tersebut biasanya sampai dengan akhir tahun 2024. Dan menyasar kepada sebanyak 20 juta siswa. Dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat. Jadi bagi masyarakat yang memiliki anak usia sekolah, yang nama anaknya sudah di SK-kan sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar, silakan cek di laman sipintar.pip.gemdikbud.gur.id Bila di situ muncul notifikasi dana sudah masuk per tanggal 5 Juli 2024. Itu artinya bantuannya sudah bisa dicairkan. Baik di Bank Penyalur BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Dengan besaran bantuan antara Rp450.000 hingga Rp1.800.000. Namun mohon maaf bagi siswa yang di hasil pencarian tidak ditemukan, atau bagi yang ditemukan namun sudah tidak berlaku karena tidak padan datanya dengan DTKS. Maka tidak akan cair bantuan program Indonesia Pintarnya. Baik teman-teman salah semuanya, bantuan selanjutnya adalah bantuan program Gelukah Harapan atau PKH dan bantuan BPNT. Jadi teman-teman salah semuanya, seperti yang saya informasikan sebelumnya, untuk status pencairan bantuan PKH dan BPNT alokasi Juli-Agustus, untuk pencairan via KKS Merah Putih, dan untuk Juli-Agustus-September pencairan melalui PT POS Indonesia. Memang sudah berubah periodenya di aplikasi 6NG online. Namun hingga dibuatnya video ini belum muncul untuk nama-nama KPM yang namanya akan cair di pencairan bantuan PKH tahap selanjutnya. Dan untuk bantuan PKH dan BPNT yang cair di bulan Juli 2024 ini adalah bagi KPM PKH maupun BPNT validasi baru by Kementerian Sosial. Yang kebanyakan berasal dari KPM PKH Murni dan KPM BPNT Murni. Serta bagi KPM PKH dan BPNT yang belum mengambil bantuannya. Dihimbau kepada semuanya untuk segera mencairkan bantuannya teman-teman sebelum bantuan tersebut hangus dan dikembalikan ke KS Negara. Kita doakan saja teman-teman semoga percepatan pencairan bantuan PKH dan BPNT alokasi Mei Juni bisa segera terselesaikan. Supaya pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap selanjutnya bisa segera terlaksana. Baik teman-teman selanjutnya bantuan keempat adalah bantuan permakanan. Jadi bantuan permakanan ini diberikan kepada lansia tunggal dan penyandang disabilitas tunggal. Dengan basaran bantuan adalah Rp30.000 per hari untuk dua kali makan. Dan biasanya makanan tersebut terdiri dari nasi, kemudian lauk pauk, Selanjutnya air mineral dan potongan buah. Dan kembali saya sampaikan untuk penerimanya adalah bagi lansia tunggal dan juga penyandang disabilitas tunggal yang bukan penerima bantuan PKH atau BPNT. Baik teman-teman selanjutnya bantuan kelima yang siap cair adalah bantuan KJB Plus Pemprov DKI Jakarta Gelombang Kedua. Bulan Juli 2024 Jadi teman-teman selanjutnya kalian KPM penerima bantuan pendidikan KJB Plus Pemprov DKI Jakarta. Yang tentunya sedang menunggu-nunggu pencerahan bantuan KJB Plus Pemprov DKI Jakarta untuk alokasi bulan Juli 2024. Dan seperti yang saya informasikan sebelumnya, untuk pencerahan bantuan KJB Plus Pemprov DKI Jakarta tahap pertama atau gelombang pertama untuk bulan Juli 2024 sudah mulai dilaksanakan dari tanggal 4 Juli 2024 kemarin. Dan berita gembiranya untuk pencerahan bantuan KJB Plus Pemprov DKI Jakarta Gelombang Kedua juga sudah mulai dilaksanakan mulai kemarin tanggal 12 Juli 2024. Namun mahu maaf bagi KPM yang anaknya sudah tidak di-eskakan lagi sebagai penerima KJB Plus maka tidak akan saya lagi bantuan KJB Plus-nya. Baik teman-teman selanjutnya bantuan yang siap saya lagi di bulan Juli adalah bantuan BLT Kemiskinan Ekstrim atau BLT Dana Desa. Di BLT Dana Desa atau BLT Kemiskinan Ekstrim tahun 2024 ini diberikan kepada masyarakat miskin ekstrim yang tinggal di desa dan bukan penerima bantuan dari pemerintah seperti bantuan PKH. Namun perlu diketahui untuk pencerahan bantuan BLT Dana Desa beda daerah, beda juga kebijakan. Ada yang cairkan per bulan, ada yang cairkan per tiga bulan. Jadi untuk pencerahan bantuan BLT Kemiskinan Ekstrim di bulan Juli ada yang pencerahan untuk satu bulan bulan Juli dan ada yang tiga bulan untuk alokasi April, Mei, Juni. Namun mohon maaf tidak semua masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH juga menerima bantuan ini. Hanya masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan sesuai dengan musawarah desa. Baik teman-teman selesemanya, selanjutnya informasi yang terakhir mengenai Bansos BLT Mitigasi Rp600.000. Jadi teman-teman selesemanya, hingga sampai dengan hari ini untuk BLT Mitigasi Rp600.000 belum ada informasi resmi kapan akan disairkan. Namun kita doakan saja teman-teman semoga pemerintah yang sebelumnya sudah menjanjikan BLT Rp600.000 ini bisa segera mencairkannya. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Baik teman-teman selesemanya, itulah tadi berita buruk dan berita baik bagi penerima bantuan sosial dari pemerintah mulai besok hari Senin, tanggal 15 Juli hingga akhir bulan Juli 2024. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.